Alat dan bahan yang digunakan yaitu papan alas, scalpel dan blade, gunting tajam tumpul, pincet anatomis, objek glass, spuit 3 mili, facutainer tube, alkohol 70% dan kapas, sarung tangan latex, masker medis, jasleb, dan ayam. Area bawah layap ayam dibersihkan dengan menggunakan kapas dan alkohol 70%. Lalu spuit ditusukkan dan ambil darah secukupnya. Darah diteteskan satu tetes di atas objek glass. Dengan menggunakan objek glass lain, darah tersebut ditarik hingga menyentuh seluruh objek glass dengan membentuk sudut 30 derajat. Darah dipindahkan ke facutainer tube. Lalu dibiarkan hingga darah membentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah serum dan lapisan bawah adalah pekuan darah. Eutanasi pada ayam dilakukan dengan cara emboli udara pada otak. Sebelumnya, ayam direstrain dengan tas kisau. Lalu, spuit yang sudah terisi udara ditusukkan di kepala ayam melalui foramen magnum hingga pingsan atau mati. Pemeriksaan anti-mortem dilakukan dengan melihat apakah ada kelainan atau tidak pada bulu ayam, permukaan kulit, serta mukosa rongga mulut dan hidung. Terima kasih telah menonton! Sebelum dilakukan nekropsi, ayam terlebih dahulu dibasuh dengan air supaya mempermudah proses nekropsi. Lalu, dilakukan incisi pada bagian goxofemoralis atau bagian kedua pangkal paha. Terima kasih telah menonton! Kemudian, dilakukan incisi bagian peritonium pada abdomen. Dilakukan pengangkatan sternum hingga organ dalam terekspos. Setelah itu, dilakukan pengangkatan trachea dan esophagus. Seluruh organ pencernaan diangkat dan dilakukan pengecekan seluruh organ dari mulai esophagus hingga kloaka. Pada pemeriksaan post-mortem, organ pencernaan tidak ditemukan adanya abnormalitas. Pada pemeriksaan tulang dan sendi juga tidak terdapat abnormalitas. Namun, pada organ paru-paru ayam, setelah dilakukan pemotongan, di dalamnya terdapat gumpalan darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!